Persadaan Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan atau yang lebih dikenal dengan Tabaksel Gelar Musyawarah dan Lakukan Pemilihan Ketua Kabupaten Deli Serdang masa bakti 2024 sampai dengan 2029 Sabtu-Tanggal 13 Juli tahun 2029 di P3UD Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Sebelum dimulai acara Musyawarah Persadaan Masyarakat Tabaksel acara dimulai dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan pembacaan SK Tabaksel 2015 sampai dengan 2020 yang telah habis masa jabatannya dan tidak dilanjutkan kemudian muncul SK Tabaksel 2020 sampai dengan 2025 yang dianggap tidak resmi karena tidak diketahui siapa ketua dan pengurusnya oleh pendiri Tabaksel Kabupaten Deli Serdang Kemudian persadaan masyarakat Tabaksel adakan Musyawarah dan Lakukan Pemilihan Ketua Persadaan Masyarakat Tabaksel Kabupaten Deli Serdang dengan mengusung beberapa kandidat diantaranya 1 Haji Barita Siregar, 2 Dr. Haji Sarmadan Nur Siregar MA 3 Haji Marasutan Siregar, ketiga calon kandidat ketua Tabaksel juga menyampaikan visi dan misi masing-masing Dalam Musyawarah Persadaan Masyarakat Tabaksel Deli Serdang dihadiri 14 KSB kecamatan dari 17 kecamatan yang telah terbentuk diantaranya 1 kecamatan Tanjung Morawa, Percut Seituan, Patumbak, Lubuk Pakam, Batang Kuis, Pagar Merbo, Labuhan Deli, Beringin, Galang, Pantai Labu, Namorambe, Deli Tua, STM Hilir, dan kecamatan Sunggal Sementara itu, Haji Barita Siregar SE selaku Ketua Panitia mengatakan Musyawarah hari ini telah memenuhi forum untuk bermusyawarah untuk itu marilah kita bersatu untuk membangun demi kemajuan kita bersama khususnya untuk Kabupaten Deli Serdang Acara musyawarah pemilihan Ketua Tabaksel periode 2024 sampai dengan 2029 dipimpin 3 orang Natobank Natoras 1 Haji Tongku Mustafa Kamal Harahab, Paluta 2 Haji Firman Nasution, Madinah 3 Haji Sulaiman Hasibuan, Palas, dan 5 orang pendiri 1 Marasutan Siregar SH 2 Haji Barita Siregar SE 4 Zul Rashid Harahab 5 Haji Gusdur Siregar kemudian masing-masing Ketua Kecamatan Persadaan Masyarakat Tabaksel melakukan rapat bersama dan berunding untuk memilih Ketua Persadaan Masyarakat Tabaksel periode 2024 sampai 2029 Usai melakukan rapat perkecamatan dan hasilnya diserahkan kepada Ketua Adat Persadaan Masyarakat Tabaksel untuk segera dibacakan Sebelum dibacakan hasil pemilihan Ketua Persadaan Masyarakat Tabaksel periode 2024 sampai dengan 2029 Zul Rashid Harahab menyampaikan kepada peserta musyawarah Persadaan Masyarakat Tabaksel siapapun nantinya yang terpilih semua anggota Tabaksel harus lapang dada dan menerimanya dan tepat pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat hasil musyawarah rapat perkecamatan dibacakan oleh Ketua Adat Tabaksel dan secara aklamasi terpilih Ketua Persadaan Masyarakat Tabaksel Kabupaten Deli Serdang periode 2024 sampai 2029 adalah Dr. Sarmadan Nur Siregar MA Pengilis, Romsen Nainggolan, AMD